Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pecinta merpati channel di video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang manfaat air perasan daun sirih buat burung merpati kesayangan teman-teman para pecinta merpati mari simak videonya sampai selesai Biasakan nonton video sampai selesai biar informasinya tidak simpang siur cara penggunaan daun sirih ke burung merpati yaitu Pertama kita siapkan tiga lembar daun sirih hijau kemudian air air secukupnya untuk mencuci daun sirih nah pertama-tama pembuatannya cuci terlebih dahulu daun sirih air cuci sampai bersih semua cuci setelah dicuci daun sirih dikeringkan terlebih dahulu ah daun sirihnya kering langkah selanjutnya kita kita bakar daunnya menggunakan korek gas satu persatu agar khasnya Oke sampai kelihatan lembek semuanya tapi jangan sampai hangus ya Nah kemudian pilih salah satu daun sirih Oh yang dua ini kita potong bagian dininya tangkainya kita hilangkan kita hilangkan tangkainya kemudian kita gulung menjadi satu seperti ini kita gulung daun sirihnya gulung seperti ini ujung tangkainya gak usah dipotong supaya saat kita meremas ke mata burung merpati airnya bisa lewat sini ya caranya kita remas nih daunnya agar supaya airnya keluar dan kita teteskan ke mata dan hidungnya burung coba kita praktekannya langsung ke burungnya seperti ini posisikan yang paling enak posisikannya begini kita ambil daun sirihnya kemudian kita peras daun sirihnya lalu teteskan langsung ke mata burung merpati satu kali satu kali aja kemudian kita teteskan ke lubang hidungnya satu dua tiga tiga kali sebelah kiri juga tiga kali satu dua tiga ini tips ini dari simbah dulu sudah ada agar merpati kita lebih jos saat turun efeknya kalau di mata ini menjadikan matanya bersih jernih dan awas kalau dia terbang dari ketinggian saat turunnya bagus kebetulnya tepat dan fungsinya kalau di bagian hidungnya ini sebagai melancarkan pernafasan ya karena mengandung daun sirih itu mengandung banyak kandungan yang mengandung bahan antiseptik dan bahan oksiden yang bagus dan juga bisa daun sirih digunakan untuk membasmi kutu-kutu burung ini agar bulunya mengkilat kemudian tips dari saya semoga burung merpati teman-teman bisa makin jos jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati